Intro Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Jirakon menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara Dukutip dari Tribun News Bogor ahli digital forensik Rizmon Hasi Holland Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina Rizmon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu Meski gelap namun Rizmon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik Pasalnya bayangan atau shadow dari gestu rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoy Kerobolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik Pasalnya di dalam kerobolan tersebut terlihat seorang wanita Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang Sayangnya tadi ketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut Bolda Jawa Barat pun belum buka suara Terkait rekaman CCTV yang kini peredar di media sosial Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia